Orang ini yang nyantet aku, maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Stevie Agnecia meninggal dunia pada pukul 19.35 WIB, Kamis, 21 Maret 2024. Publik menduga bahwa wanita 32 tahun tersebut meninggal dunia dikarenakan disantet. Hal tersebut tak lepas dari adanya bukti yang beberapa kali dibagikan oleh Stevie Agnecia di akun TikTok pribadinya pada 2023 lalu. Dimana ia membeberkan bukti sebuah hasil rongen yang memperlihatkan adanya benda aneh dan janggal yang diduga itu merupakan kiriman seseorang berupa santet ke dalam tubuhnya. Kepergian Stevie Agnecia lantas membuat banyak publik berspekulasi bahwa ia meninggal dunia karena sakit mendapatkan kiriman santet dari seseorang. Terkait pelakunya, publik pun lantas menduga bahwa sosok itu adalah selebgram Ica Anissa Faradila. Bukan tanpa sebab, seperti diketahui Stevie Agnecia dan Ica Anissa Faradila pada beberapa waktu lalu sempat bertengkar hebat. Keduanya bahkan saling sindir satu sama lain di media sosial. Mengingat hal tersebut, lantas membuat akun TikTok dan Instagram Ica Anissa Faradila digeruduk warganet terkait kepergian Stevie Agnecia. Ica Anissa Faradila dan adiknya Dinda kemudian membantah dengan tegas tuduhan netizen. Dinda menyebut anggapan Ica Anissa Faradila telah menyantet Stevie Agnecia adalah fitnah besar. Ia justru beranggapan selama ini Ica Anissa Faradila yang sudah dijahati oleh Stevie Agnecia. Yang pada fitnah kakak Gwe dan keluarga Gwe semoga pada cepat kena akibat dari fitnahan kalian ke kakak Gwe. Gwe sodara kandung saksi hidup kakak Gwe tau susah seneng sakit sedihnya tiap hari kayak gimana lu pada ngetik fitnah kakak Gwe. Kasian orangnya udah meninggal gimana dosa-dosanya belum sempat minta maaf ke kakak Gwe yang udah ditzulimin bertahun-tahun sampai masih fitnah terakhir masalah santet. Tulis Dinda. Dinda menyebut Stevie Agnecia meninggal dunia karena takdir yang maha kuasa. Dia meninggal karena takdir dan dia sakit bukan karena disantet. Keluarga Gwe gak ada yang main santet. Santet itu diharamkan di agama Islam dan akan berbalik ke diri sendiri kalau melakukan hal yang Allah benci. Kakak orang yang berhati besar stop kalian sakitin kakak Gwe dengan kata dua kata lu semua yang gak tau apa-apa cuma tau dari viral-viralan yang gak ada bukti konkret tulis Dinda. Ica Anissa Faradila lalu meminta adiknya untuk berhenti menanggapi netizen yang berkomentar buruk.